Hai para food planner Indonesia, ketemu lagi dengan saya Edith Siti Harta, CEO dari The Consulting Business Consultant. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman food planner Indonesia terkait sistem dan keuangan. Oke ini ada pertanyaan, apa tujuan dari cash off name gitu ya. Jadi teman-teman food planner yang menanyakan mengenai apa sih tujuan dari cash off name. So mungkin perlu ketahui dulu apa sih cash off name. Kalau kita ngomong cash off name berarti adalah off name daripada cash atau off name daripada uang cash yang kita miliki. Nah so tujuan dari cash off name ini adalah memastikan apakah uang cash, jadi uang tunai yang ada di cashier atau di finance, di cash besar. Itu sudah sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jadi antara pencatatan dan dengan fisik sama atau tidak. Nah kenapa kita perlu melakukan cash off name? Nah ini yang penting harus kita ketahui. Karena namanya cash ini sangat liquid ya. Jadi teman-teman food planner Indonesia akan kita ketahui cash ini sangat liquid. Dan kalau cash ini adalah liquid akan mudah sekali untuk dapat dipakai atau untuk mudah sekali untuk dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Jadi kita harus sering-sering melakukan cash off name dengan tujuan apa? Memastikan jangan sampai cash yang ada di lapangan itu ternyata banyak yang bolong. Jadi ya tulisan di buku cashnya ternyata ada 10 juta. Waktu di oknam yang sering terjadi di lapangan adalah banyak cash bonnya atau kwitansi-kwitansi peminjaman uangnya. Digunakan untuk membeli barang apapun yang belum ketemu notanya daripada uang cash yang ada. Nah ini hati-hati teman-teman food planner karena terkadang banyak cara atau banyak kecurangan yang terjadi dengan memanfaatkan celah seperti ini. Terutama bagi teman-teman yang mungkin belum pernah melakukan cash off name. Ini yang cukup masalah gitu ya. Nah kalau kita tidak pernah melakukan cash off name yang perlu ketahuan lagi adalah mungkin bagian tim kita yang pegang uang dia akan merasa lebih nyaman atau lebih aman gitu ya. Dikarenakan oh uang yang dipegang tidak ada yang mengontrol. Maka ketika ini cara yang kita kasih kejadian yang paling simpel ya. Misal gini kita punya uang cash misalnya ngomong 10 juta dipakai seringnya 5 juta. 5 jutanya masih ada sisa di lapangan gitu ya. Ternyata misal bagian yang pegang uang cash ini ternyata butuh uang. Timbang dia pinjam orang mungkin kalau tidak ketahuan gitu ya dan kita tidak pernah kontrol cashnya dia bisa pakai dulu uang itu. Lalu dari uang itu dipakai dulu untuk keperluannya akhir bulan waktu gaji uang ini akan dikembalikan. Nah ini juga salah satu bentuk prod yang kecil. Tapi ini cukup harus diperhatikan. Apalagi misal ternyata dia melakukan cash bond yang seolah-olah cash bond. Tapi ternyata cash bond ini adalah cash bond fiktif. Nah ini juga harus hati-hati ya. So penting sekali bagi teman-teman put planner untuk melakukan cash off name secara berkala. Dan baiknya melakukan cash off name. Jangan melakukan cash off name diomongin dulu gitu ya. Tapi tiba-tiba sidak datang ke bagian tertentu tadi yang pegang uang dan langsung melakukan cash off name. Dan ada baiknya dilakukan cash off name ini dilakukan dengan dua orang yang berbeda. Jadi satu bagian orang yang melakukan cash off name misalnya bagian accounting karena yang bertanggung jawab. Dan satu lagi adalah orang yang memegang cash. Jadi memastikan benar-benar uang yang dihitung sama dengan uang yang sejata sama. Jadi saya ingatkan sekali lagi penting sekali teman-teman, penting sekali teman-teman put planner Indonesia melakukan cash off name secara berkala. Oke sekian video kali ini. Semoga jawaban-jawaban saya tadi dapat menjawab pertanyaan ataupun kerasan daripada teman-teman put planner Indonesia. Dan semoga dapat diterapkan juga di lapangan. Oke thank you for watching this video dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!